Halo kawan ketemu lagi di vlog saya, gimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan bugar. Buat kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan kalian semua dianudahi dengan kesehatan sehingga bisa menjalani ibadah puasanya dengan semangat. Saya sudah hampir bulan ketiga, tidak kemana-mana. Jarak tempuh akumulasi terjauh itu paling sekitar 150 meter. Itu untuk membeli atau memenuhi kebutuhan dasar di rumah seperti beli beras, beli telur, atau yang lain-lainnya lah ya, seperti itu. Nah buat kalian yang sampai dengan saat ini masih harus keluar rumah karena pekerjaan atau hal mendesak lainnya, usahakan sedapat mungkin kalian menggunakan PPE atau APD atau alat pelindung diri yang memadahi seperti lanjuran dari pemerintah. Misalkan masker, syukur-syukur kalau punya sarung tangan, dan juga hand sanitizer. Nah pada vlog kali ini saya ingin berbagi beberapa informasi terkait dengan bagaimana caranya kita bisa mengamankan data atau informasi pribadi yang kita simpan pada platform atau aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet. Seperti itu. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menghimbau nih buat kalian yang belum subscribe di channel saya ini buruan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan konten-konten lainnya yang saya buat yang mungkin saja bermanfaat buat kalian. Jadi, mari kita mulai. Nah kawan, kiranya kita sepakat nih bahwa kondisi saat ini yang mengharuskan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan segala sesuatunya dari rumah itu membuat kita semakin tergantung dengan yang namanya internet. Terutama apabila kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Mau tidak mau, kita membutuhkan internet. Dan menurut informasi yang disampaikan di CNN Indonesia, seperti berita ini, bahwa terjadi peningkatan sekitar 40% penggunaan bandwidth internet di Indonesia. Luar biasa, kan? Namun sayangnya mungkin karena peningkatan itu lantas mengakibatkan gangguan layanan jaringan internet oleh beberapa ISP, internet service provider, seperti yang saya alami dengan ISP yang satu ini. Saya mengalami kekecewaan sekali karena beberapa waktu yang lalu sempat putus tuh dan koneksinya sangat tidak stabil dan tentu saja berpengaruh terhadap aktivitas saya. Juga buat mereka yang berlangganan dengan ISP yang satu ini. Ditambah lagi, beberapa hari yang lalu ada informasi bahwa terjadi kebocoran data pada sebuah online marketplace. Nah, saya juga termasuk salah seorang pengguna dari online marketplace ini. Saya bertanya-tanya, bagaimana dengan data pribadi saya? Seperti nama, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, nomor kartu kredit, nomor rekening, dan lain sebagainya. Jangan-jangan sudah berpindah tangan nih ke orang lain. Nah, itu tentu saja bukan sebuah hal yang bisa kita anggap enteng ya. Dan itu butuh keseriusan dari segala pihak yang berkepentingan. Nah, semoga saja si online marketplace ini bisa segera memperbaliki kualitas layanannya dan benar-benar menjamin bahwa informasi atau data yang kita tempatkan di fasilitas mereka itu bisa aman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada vlog kali ini saya ingin berbagi beberapa informasi tentang bagaimana caranya kita mengamankan data dan informasi yang sudah tersimpan pada platform atau aplikasi yang ada di internet. Cara-cara ini sebenarnya bukan cara-cara yang susah, cara-cara yang sangat mudah bahkan, karena beberapa informasi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah merupakan fitur standar dari platform atau aplikasi yang ada di internet. Seperti di Google, di Facebook, di Instagram, dan juga di Twitter. Nah, saya akan fokus terhadap 4 platform atau 4 online social media ini bagaimana cara memanfaatkan fitur-fitur keamanan yang ada dan sudah tersedia oleh masing-masing platform. Nah, kawan, fitur dan pengaturan data dan informasi yang pertama kali akan saya bahas adalah yang disediakan oleh Google. Kenapa Google? Karena Google itu penggunanya lumayan banyak. Mungkin lebih banyak daripada penyedia jasa sejenis yang lainnya. Melalui Google, kita bisa mencari informasi di google.com atau kita bisa menonton film, topik-topik tertentu di YouTube. Seperti itu. Saat ini saya menggunakan aplikasi Google Chrome sebagai browser saya. Dan untuk memastikan supaya saya tidak bolak-balik login ke dalam akun Google saya, maka saya melakukan login terlebih dahulu ke akun Google saya melalui aplikasi Google Chrome. Teman-teman bisa lihat, disini ada foto saya. Ini menandakan bahwa saya sudah login ke dalam akun Google saya melalui aplikasi Google Chrome. Seperti itu. Setelah kita pastikan bahwa kita sudah login, ketik google.com, kita ketikkan Google Account, dan kita cari Google Account. Ini adalah tampilan dari query atau hasil pencarian kita terhadap Google Account. Lantas kita klik Google Account. Dan yang muncul selanjutnya adalah halaman di mana kita bisa melakukan pengaturan atau mengamati informasi terkait dengan Google Account kita. Disini ada menu-menu tentang personal information, data dan personalization, security, people and sharing, dan payment dan subscription. Payment dan subscription itu adalah metode pembayaran kita dan langganan kita di Google. Misalkan di Google Play dan Google Movie atau lain sebagainya. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita klik Manage Your Data and Personalization. Pada menu ini teman-teman bisa lihat, kita bisa melakukan check-up terhadap privacy kita. Take the privacy check-up, lantas kita bisa menyimak aktivitas kita, iklan, activity dan timeline, serta sejarah-sejarah kita pernah ngapain sih dengan akun Google kita, dan seterusnya. Saya tidak akan membahas satu persatu secara dalam, melainkan beberapa fitur yang menurut saya penting. Nanti teman-teman setelah tahu caranya di mana, lokasi pengaturannya di mana, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Bisa melalui ponsel maupun melalui komputer. Saya menyarankan menggunakan komputer saja karena lebih mudah. Kita akan melakukan privacy check-up terlebih dahulu. Nah, ini adalah halaman privacy check-up. Halaman privacy check-up. Melalui halaman ini, kita bisa melakukan pengaturan terhadap aktivitas aplikasi dan web kita. Apakah ingin dimonitor atau tidak. Dalam hal ini, saya sengaja mengaktifkan untuk turn on. Jadi, saya atau orang lain yang punya akses ke dalam akun Google saya, itu bisa melihat ladung, ini ngapain aja sih di internet. Aplikasi yang digunakan di ponselnya itu ngapain saja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, location history. Ini juga penting. Terutama teman-teman yang menggunakan aplikasi Google Map. Kenapa? Karena Google Map itu memanfaatkan rekaman yang ada di sini. Sehingga kita bisa kemudian hari, oh saya pernah ke Raja Ampat misalnya. Kapan? Itu kita bisa melihat di location history. Selanjutnya ada YouTube history. Sesuai namanya YouTube history, sejarah YouTube. Ini menyimpan informasi segala sesuatu yang kita tonton di YouTube. Apa saja yang kita cari di YouTube. Dalam hal ini, saya tidak ingin YouTube mengetahui saya pernah nonton apa saja. Saya tidak ingin YouTube mengetahui saya pernah mencari apa saja di YouTube. Seperti itu. Saya tidak akan klik next. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman mencoba sendiri setelah tahu di mana pengaturannya. Seperti itu. Selain itu, ini juga sudah settingan maksimal saya. Jadi supaya saya tidak dua kali setting. Seperti itu ya. Kita tombol back. Yang juga penting adalah fitur mengenai security. Nah, ini adalah halaman di mana fitur security diatur untuk akun Google kita. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya mengganti password terakhir itu pada tanggal 3 Mei. Saya sudah mengaktifkan two-step verification. Two-step verification ini maksudnya adalah ketika saya melakukan login ke akun Google saya. Katakanlah Gmail gitu ya. Pada sebuah komputer. Baik itu milik pribadi maupun bukan. Pinjam punya orang misalnya gitu. Tapi saya loginnya misalkan dari Australia. Sedangkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir saya belum pernah ke Australia. Nah, kemudian ketika saya login, Google akan mengirimkan notifikasi ke nomor yang terdaftar dan terkait dengan akun Google saya. Sehingga ketika saya memasukkan username dan password tidak bisa serta-merta langsung login. Nah, di situ kita membutuhkan informasi tentang recovery phone, recovery email, dan security question. Teman-teman bisa lihat saya sudah mencatumkan informasi-informasi tersebut. Ini sangat penting. Oke. Biasanya kita itu menggunakan akun Google kita untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Misalkan saat ini lagi rame pakai Zoom gitu kan ya. Ketimbang kita masukin email kita lagi, banyak orang menggunakan yang disebut sebagai SSO, Single Sign On. Jadi cukup sekali login dengan akun Google kita. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saya menggunakan akun Google saya untuk login di Zoom dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa menyimak. Kita mengakses akun Google kita itu dari mana saja sih perangkatnya. Ada Mac, ada Samsung, ada Mac. Teman-teman bisa lihat sejarahnya di sini. Dan seterusnya. Nah, inilah kira-kira beberapa informasi yang penting terkait dengan akun Google yang perlu teman-teman ketahui. Dan perlu teman-teman pelajari lebih lanjut karena informasi-informasi yang terdapat dalam halaman ini amat sangat penting terkait dengan keberadaan informasi kita di akun Google. Setelah tadi kita membahas mengenai bagaimana pengaturan data dan juga privasi kita di akun Google. Saat ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana caranya kita melakukan pengaturan terhadap bagaimana data dan informasi kita di Facebook. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menghimbau supaya jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya juga kalau saya di Instagram. Secara fungsi sebenarnya fitur pengamanan data dan informasi pribadi kita kalau di Facebook itu mirip-mirip dengan yang ada di Google. Hanya saja kalau di Facebook itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan di Google. Mungkin wajar karena Google produknya banyak, ada Gmail, ada Youtube, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Facebook itu hanya ada Facebook dan Instagram. Nah saat ini saya menggunakan dua jenis atau dua versi Facebook. Ini adalah tampilan Facebook yang lama. Sedangkan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba Facebook versi yang baru. Saya nggak tahu nih, mungkin kalian juga ada yang mendapatkan kesempatan untuk mencoba Facebook versi yang baru. Tapi malam ini saya akan fokus pada tampilan Facebook versi yang lama. Nah untuk mendapatkan menu pengaturan data dan informasi, kita tinggal klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Oke, lantas kita pergi ke setting. Kita klik setting, maka akan muncul halaman general account setting. Kurang lebih sama kan seperti Google, hanya bentuknya yang sedikit berbeda. Sedangkan pada Facebook versi yang baru sama, yaitu klik tombol yang pojok kanan atas. Lantas kita klik setting and privacy. Dan di situ ada beberapa macam fitur yang bisa kita pilih. Oke, tapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan fokus dengan tampilan Facebook yang lama. Nah, pada general account setting, di sini terdapat nama, username, kontak. Untuk iklan, ini adalah add account contact. Jadi kalau misalnya kita ingin beriklan, kita harus menggunakan email juga. Bisa email yang sama atau email yang berbeda. Terus kalau seandainan kita meninggal, maka akun kita di Facebook ini akan bagaimana pengelolaannya. Nah, disediakan juga oleh Facebook. Dan untuk melakukan konfirmasi identitas kita, apakah itu KTP dan lain sebagainya. Nah, di sini di Facebook itu ada menu security and login. Nah, sama seperti Google tadi, kita bisa melihat bahwa saya teridentifikasi, terdeteksi oleh Facebook, mengakses Facebook dari Jakarta dengan menggunakan komputer Mac. Dan juga ada menggunakan komputer, apa? Handphone Samsung, seperti itu. Di sini kita bisa menemukan fitur untuk mengganti password, menyimpan informasi loginnya kita. Sama seperti Google tadi, kalau di Google disebut sebagai two-step verification. Kalau di Facebook disebut sebagai use two-factor authentication, seperti itu. Nah, ini bisa kita aktifkan dengan catatan, kita harus mencantumkan nomor telepon. Lantas kita bisa memeriksa authorize login. Login-login apa saja ke Facebook kita yang di-authorize. Misalnya, saya menggunakan dua atau tiga handphone, maka tiga-tiga handphone itu harus saya otorisasi, sehingga saya bisa menggunakan Facebook pada ketiga handphone tersebut. Lantas kalau misalkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang single sign-on dan terafiliasi dengan Facebook, maka kita juga bisa menambahkannya di sini. Lantas beberapa menu atau fitur tambahan terkait dengan security. Misalkan mendapatkan alert atau pemberitahuan ketika ada orang yang mencoba atau attempt login ke akun kita, maka kita akan diberitahu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tanpa sengaja atau ada hal lainnya lantas akunnya itu di-lock, maka Facebook nanti akan memberikan pilihan kepada kita untuk menghubungi tiga sampai dengan lima orang teman kita yang bisa memberitahu bahwa ladung itu sedang di-lock, seperti itu. Selanjutnya ada fitur untuk men-encrypsi email yang datang dari Facebook. Lantas kalau misalkan kita ada apa-apa dengan akunnya, lantas kita bisa menentukan nanti informasi mengenai akun kita itu akan dikirim ke email apa, seperti itu. Dan terakhir adalah fitur tentang kita bisa melihat email terakhir dari Facebook yang masuk ke inboxnya kita itu, tanggal berapa, apa isinya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada security and login. Sedangkan your Facebook information ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan akun Facebook kita. Informasi yang terdapat pada halaman ini bisa kita download sebagai aksip. Seperti itu. Selanjutnya yang juga penting adalah mengenai privacy. Nah, di sini kita bisa lihat pengaturan tentang privacy. Di sini kita bisa menentukan kalau saya posting kemudian hari itu siapa yang bisa melihat. Apakah publik ataukah orang-orang tertentu. Apakah hanya teman-teman kita yang ada di Facebook atau bagaimana. Seperti itu. Dan di sini juga ada settingan. Kalau misalkan akun Facebook kita itu available for public, dalam arti yang bisa di-search di Google, ya kita tentukan di sini. Tapi kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Ini di privacy setting and tools. Lantas selanjutnya ada timeline and tagging. Timeline itu jelas ya, lini masanya kita di Facebook. Sedangkan tagging itu adalah misalkan ada teman kita yang posting foto. Lantas teman kita akan ngetag kita di foto itu. Nah, sebelum tagging itu masuk, dia biasanya minta persetujuan dulu kepada kita. Apakah bisa di-tag atau enggak. Karena kadang-kadang ada postingan yang entah siapa lantas main tagging-tagging aja. Nah, di sini pengaturannya kita lakukan. Sama seperti di Instagram, di Facebook juga sudah ada stories kan. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan terhadap itu. Saat ini masih ada dua fungsi saja yang disediakan oleh Facebook. Selanjutnya adalah lokasi. Saya menetapkan untuk meng-onkan lokasi. Sehingga kalau misalkan saya ke daerah tertentu, saya bisa check-in. Check-innya itu langsung identifikasinya tempat yang bersangkutan. Seperti itu. Lantas ada menu untuk blocking. Kita bisa nge-block orang-orang yang tidak kita inginkan. Setting terkait dengan bahasa dan regional. Bahasa yang kita gunakan apa. Lantas kita menggunakan format penanggalan dan waktu yang seperti apa. Mekanisme pengaturan apakah Celsius atau Fahrenheit dan sebagainya. Nah, untuk perangkat-perangkat yang menggunakan Face Recognition ini juga bisa diaktifkan di sini. Kira-kira seperti itu. Satu lagi yang juga penting adalah notifikasi. Saya banyak dapat informasi dari teman-teman. Pulsannya boros. Handphone-nya gampang panas. Gara-gara mungkin pakai aplikasi Facebook. Itu mungkin salah satunya adalah karena notifikasi. Notifikasi ini kalau ada notifikasi dari teman kita maka kita akan langsung dapat notifikasi. Dan itu makan data. Kalau saya sendiri yang sifatnya notifikasi saya matikan semua. Jadi tidak terlampau boros di data dan juga tidak terlampau boros di baterai. Nah, saya akan fokus di dua hal. Yang pertama security and login. Oke. Dan juga privacy. Dua hal ini yang sangat penting. Karena beberapa waktu belakangan ini teman-teman saya itu banyak yang akunnya di hijack seperti itu. Jadi ada akun kedua yang menggunakan foto dirinya lantas minta-minta uang seperti itu. Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini. Yang sangat penting kalau menurut saya kalau di Facebook itu adalah use to factor authentication. Ini penting banget. Sehingga apa? Ini bisa membantu kita untuk menghindari terjadinya login tanpa kita kehendaki. Jadi misalkan akun kita akan di hijack oleh orang lain gitu. Atau diretas oleh orang lain. Maka sebelum orang itu bisa meretas kita akan mendapatkan notifikasi dari Facebook. Kira-kira seperti itu. Nah, sama seperti Google. Saya tidak akan godip terhadap setiap menu. Teman-teman bisa silakan untuk mempelajarinya dan mencari tahu sendiri. Karena teman-teman pasti akan terkejut betapa banyak informasi ternyata yang terkumpul di sini. Yang tanpa kita sadari itu bisa mengakibatkan informasi pribadi kita tersebar kemana-mana. Termasuk ketika kita menggunakan aplikasi atau games biasanya. Nah, ini yang lumayan bahaya sih sebenarnya kalau menurut saya. Termasuk juga soal ads atau iklan. Nah, di iklan ini kalau di Facebook sama seperti di Google. Iklan yang tampil di lini masa kita itu adalah iklan-iklan yang harusnya punya relevansi dengan minat dan kegiatan kita. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak ada sangkut bautnya sama kegiatan atau minat kita. Sehingga kita bisa melakukan pengaturan di sini. Kira-kira seperti itu untuk pengaturan di Facebook. Semoga informasi yang terkait dengan Facebook ini bisa menjelaskan bagaimana kita bisa menjaga informasi dan data pribadi kita menjadi lebih aman. Selanjutnya setelah Google dan Facebook kali ini kita mau melihat bagaimana metode pengamanan data dan informasi di Instagram. Instagram ini merupakan saudara mudanya dari Facebook ya. Karena Instagram sudah diakuisisi oleh Facebook. Caranya juga cukup mudah yaitu tinggal klik profile kita. Lantas setelah itu kita klik yang roda ini, ikon ini. Dan kita pilih privacy and security. Nah di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih terkait dengan pengamanan data dan informasi kita di Instagram. Mulai dari seperti mengganti password, aplikasi atau website apa saja yang terafiliasi dengan Instagram yang kita kelola. Lantas pengaturan email dan SMS, push notification, manage kontak, privacy and security, dan login activity juga ada sama seperti di Facebook yaitu emails from Instagram. Nah kawan-kawan, di sini kita bisa melihat aplikasi dan website apa sih yang terafiliasi atau connect dengan akun Instagram kita. Kebetulan di sini saya tidak pernah memperkenankan aplikasi apapun untuk connect ke Instagram demi keamanan. Lantas push notification, ini saya aktifkan hanya untuk orang-orang yang saya follow saja dan beberapa settingan yang lainnya. Seperti itu. Yang juga penting adalah menu privacy and security. Di sini kita bisa melihat untuk melakukan pembatasan terhadap akun kita, aktifitas status kita, story sharing, comments, dan lain sebagainya. Juga ada yang paling penting adalah login activity. Login activity ini bermanfaat banget buat kita apabila misalkan terjadi sesuatu dengan akun kita. Jadi kita bisa melihat, oh akun kita itu terakhir login dari mana dengan menggunakan apa dan kapan seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata, oh ada login dari Bekasi misalkan, sedangkan saya tidak pernah ke Bekasi dalam kurun waktu satu bulan misalkan. Berarti itu bukan saya, ya kan? Nah itu kita bisa tentukan apakah itu memang kita atau bukan kita, seperti itu. Cukup straightforward dan sangat mudah kan untuk pengelolaan data dan informasi di Instagram. Dan yang terakhir terkait dengan pengelolaan data dan informasi pribadi kita adalah Twitter. Di sini saya sudah masuk ke akun Twitter saya. Lantas kita klik more. Di sini ada setting and privacy. Kita klik itu. Dan di sini kita bisa menemukan beragam informasi dan juga menu yang bisa kita pilih untuk pengelolaan data dan informasi pribadi kita di Twitter. Kalau kita ke akun, di sini ada username, ada nomor telepon, ada email, ada password, ada security. Dan hal lain terkait dengan data dan izin-izin yang kita berikan. Apakah itu terkait dengan aplikasi-aplikasi lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, terkait dengan security. Di sini kita bisa lihat ada sama seperti Facebook, sama seperti Google, sama seperti Instagram. Ada two-factor authentication. Pilihan ini. Saya menyarankan sebaiknya diaktifkan. Di sini saya sudah mengaktifkan. Jadi kalau misalkan ada login ke Twitter saya, maka saya akan mendapatkan notifikasi. Baik itu melalui SMS maupun notifikasi melalui aplikasi seperti ini. Oke, nah selanjutnya juga ada password reset protect. Jadi ketika misalkan ada yang ingin mereset password saya di Twitter, maka tidak dengan serta-merta bisa di-reset. Melainkan harus melalui beberapa prosedur seperti itu. Nah, sekarang kita ke menu privacy and safety. Di sini kita bisa lihat ada protect your tweets, ada location information, ada photo tagging. Jadi kalau misalkan kita posting foto di Twitter, apakah foto itu akan disertai dengan informasi mengenai tempat di mana foto itu diambil atau tidak. Seperti itu. Ada juga menu untuk pengelolaan direct message. Lantas discoverability and context. Serta safety. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Sama seperti aplikasi atau platform sebelumnya, saya tidak akan detail satu persatu menu pengelolaan data dan informasi yang terdapat di Twitter. Nah, kawan-kawan demikianlah penjelasan saya mengenai pengaturan data dan informasi pribadi kita di Google, di Facebook, di Instagram, dan juga di Twitter. Saran saya, rajin-rajinlah mengganti password. Yang kedua, hati-hati kalau misalkan kita menerima email dari orang yang tidak kita kenal, apalagi email itu ada attachment atau link yang mencurigakan. Jangan asal klik. Dan yang ketiga, hati-hati juga ketika kita ingin menyampaikan atau menyimpan informasi di internet yang terkait dengan informasi pribadi. Seperti misalkan, nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, alamat, apalagi hal-hal seperti nomor rekening, nomor kartu kredit, dan yang lain sebagainya. Buat kalian yang masih ingin mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana pengamanan data dan informasi pribadi di internet, kalian bisa menyimak video, ngobrol di sini yuk, edisi keamanan data di internet bersama dengan Insinyur Budira Harjo, MSC, PhD, bersama juga dengan Bang Arbain dan Mas Bima Prasena. Seperti itu, tetap sehat, tetap semangat, semoga puasanya lancar dan kita semua bisa sehat dan selamat melalui situasi yang pelik ini. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe.